musik jadi ngurangin banget itu biasanya sih aku pasti jeda gitu loh dari satu project ke project yang lain biar apa sih ada istirahat, jadi badannya juga gak diforsir, karena kan jaman pandemi kayak gini, kita harus pintar-pintar buat ngejaga kondisi tubuh apalagi pekerjaan kita semua sama-sama itu ketemu sama orang banyak gitu, jadi sedisa mungkin sih mengurangi konteks sama orang lain, terus mengurangi apa sih banyak-banyak kayak ini loh, ngejaga tubuh aku sendiri tau kalau misalnya tubuh aku sampai atau kurang apa, kurang apa itu harus tahu sendiri tapi kan apalagi kemarin kakak sempat awal tahun kan terkena covid juga nah itu menjaganya gimana sih kakak setelah kakak terkena covid kemarin? jadi karena aku udah pernah kena covid itu agak jadi lebih protektif ke diri sendiri gitu loh, dulu kalau misalnya apa sih, ngerasa gak enak badan dikit tetap diforsir untuk, ya lah bisa kalau misalnya minum vitamin atau apa tapi semenjak kemarin udah pernah enak jadi kayak lebih aware aja oh badan gue kayaknya udah mulai gak enak nih udah stay di rumah aja gitu selama 2 minggu memang kan berasanya kayak aduh capek juga ya harus di rumah terus gitu, cuman kan ya kita harus kesehatan itu nomor 1 kan ya gitu kalau misalnya udah sakit ya bener-bener gak bisa kapa-kapain ada after, 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 before gak sih kakak terpapar mungkin? aku emang ada, masih ada kena post syndrome-nya setelah aku gak positif jadi badan aku gampang capek terus kalau malem setelah masih jadi 2 bulan, 3 bulan awal selama habisanku positif itu tuh badan aku masih kalau malem menggigil gitu-gitu itu masih ada post syndrome-nya emang aku nanya sama dokter aku emang beberapa orang ada yang merasakan post syndrome dari COVID-nya sendiri gitu karena badannya masih ngerasa sakit gitu loh jadi aku sih banyak-banyakin kayak minum air putih terus ngurangin makanan-makanan yang mungkin ngebuat badan aku jadi makin super drop segala macem gitu dan karena sekarang gampang dingin anaknya gampang kedinginan jadi selalu bawa jaket gitu-gitu jadi aware sendiri sih sama kondisi tubuh gitu itu kan penggedinginan karena setelah terkena iya setelah udah terkena jadi emang post syndrome-nya kayak gitu jadi badan aku kalau malem tuh suka menggigil gitu-gitu sampai sekarang? tapi itu kayak pas-sampai sekarang sih udah gak udah gak pernah kayak gitu lagi tapi itu 3 bulan setelah 3 bulan setelah sakit sempet kayak gitu kayak gampang dingin gitu kalau malem badan aku dingin banget gitu loh mungkin ada protek yang tertunda gak sih dia selamatkan diri uni yang harus kamu lusaikan kan sekarang belum bisa dibilang sudah mulai kembali pantingan dan wajahnya yang harus kamu lusaikan karena kemarin sempat ketunda gak sih? banyak sih, karena emang kita kan kemarin sempat udah bukan cuma pandemi lagi tapi ada pot BKM, terus jadi kan semuanya dibatasin drop ngeraknya gitu, apalagi kalau sucing kan produksinya besar gitu ya perlu orang banyak segala macem, jadi banyak yang emang ketunda bahkan sampai masih ada yang ketunda sama tahun depan belum bisa start gitu sama sekali gitu jadi, tapi ya kita kan balik lagi ya mungkin emang ada hikmannya supaya biar lebih banyak istirahat gitu ya kemudian juga masih banyak proyek-proyek lainnya yang masih berjalan baru juga kakak sendiri lebih fokus ke karir lah kan banyak artis ada yang fokus ke asmara juga tapi kalau kakak hanya fokus ke karir itu apa? asmara juga? oh lebih fokus ke karir sih untuk sekarang gitu karena emang sekarang tuh yang lebih fokus ke kesehatan dan karir gak sih? sekarang karena kita lebih bikin kesehatan sekarang gitu emang untuk pasangan sendiri udah ada kak atau belum? kalau pasangan sendiri gak ada emang pasangan sendiri iya dong berarti ada kriteria tertentu gak sih kak? kalau kriteria tertentu sih gak ada yang kayak aku harus kayak gimana juga karena menurut aku yang namanya perasaan segala macem itu tuh balik lagi ke diri kita masing-masing kita gak mungkin kadang juga orang bilangnya kriteria gini-gini gini tapi ternyata jodohnya bukan itu dari Tuhan tapi kan gak ada yang tahu pas kemarin terpapah mungkin itu kakak di Wisma Atlet atau di rumah kak? di rumah karena emang aku OTG jadi aku udah nanya juga ke dokter aku baiknya kayak gimana karena emang aku OTG jadi aku di rumah kebetulan juga keluarga aku tuh apa keluarga aku lagi gak di rumah jadi aku bisa isolasi mandiri di rumah gitu jadi makanan aku bener-bener gak keluar rumah selama dua minggu karena emang aku sendiri pun takut untuk nularin ke orang lain gitu yang walaupun sebenernya di hari ke sepuluh pas aku PCR lagi itu udah negatif cuman aku melebihin waktu untuk aku karantina supaya lebih biar lebih secure aja sih anggapannya mungkin kak seperti apa sih yang kemarin kan lagi viral juga gitu kayak ada karantina di Wisma Atlet tapi tidak apa ya tidak menjalani dengan baik gitu secara prosedural kakak sendiri seperti apa sih iya kalau menurut aku ya kita sebagai warga negara ya harusnya ngikutin sesuai pelantaran pemerintah ya jadi apalagi itu bukan hanya membahayakan diri kita sendiri tapi membahayakan orang lain ya kalau aku sih lebih ke itu aja sih ya kita kan sekarang di wabah pandemi ini kita lebih untuk menjaga kita dan orang lain juga gitu apalagi keluarga kita orang-orang terdekat kita supaya nggak ada yang terjangkit oke makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya